Kitab Ayub, Pasal 28 Dimanakah Hikmat? Manusia tahu bagaimana menambang perak dan memurnikan emas, menggali besi dari tanah dan mencairkan tembaga dari batu. Manusia tahu bagaimana membuat terang di dalam kegelapan sehingga dapat menjelajahi lorong-lorong galian di bawah tanah pertambangan itu dan meneliti segala rahasia bumi. Dengan dibayang-bayangi oleh maut, manusia turun ke dalam tanah pertambangan melalui tali-tali yang berayun ke kiri dan ke kanan. Manusia tahu bagaimana memperoleh makanan dari permukaan bumi, menggali-gali tanah untuk pertambangan sehingga tanah menjadi tandus seperti telah dilanda api. Mereka tahu bagaimana menemukan batu permata dan serbuk emas, harta karun yang tidak dapat dilihat oleh kejelian mata burung Raja Wali, walaupun burung itu mampu melihat mangsanya dari tempat yang jauh. Karena harta itu ada di dalam pertambangan, binatang buas tidak pernah berjalan di atas harta itu. Singapun tidak pernah menginjakkan kakinya di situ. Manusia tahu bagaimana membelah batu-batu yang keras dan bagaimana membongkar dasar gunung-gunung. Mereka menggali terowongan di dalam batu-batu dan menemukan permata-permata yang berharga. Mereka membendung sungai-sungai dan apa yang tersembunyi di dalamnya dibawanya ke tempat terang. Tetapi, walaupun dapat melakukan segala hal itu, manusia belum tahu bagaimana menemukan hikmat dan pengertian. Mereka bukan saja tidak tahu bagaimana memperolehnya, melainkan sesungguhnya hikmat dan pengertian itu tidak dapat ditemukan di negeri orang hidup. Samudera Raya berkata, Bukan di sini tempatnya. Dan laut berkata, Juga bukan di sini tempatnya. Hikmat dan pengertian tidak dapat dibeli dengan emas maupun perak, tidak dapat dinilai dengan emas ofir maupun dengan batu-batu permata yang sangat berharga. Hikmat itu jauh lebih berharga daripada emas atau kristal. Tidak dapat dibeli dengan emas tua yang bertatahkan batu permata. Segala permata, batu koral, ataupun mutiara tidak berharga bila dibandingkan dengan hikmat. Hikmat lebih tinggi nilainya daripada batu permata yang termahal sekalipun. Hikmat tidak dapat dibeli dengan batu-batu permata yang paling berharga itu ataupun dengan emas yang murni. Lalu, Dari manakah kita dapat memperoleh hikmat? Dimanakah kita dapat menemukan pengertian? Sesungguhnya, hikmat tersembunyi dari mata segala yang hidup. Bahkan, ketajaman mata burung-burung di udara pun tidak dapat menemukannya. Kebinasaan dan maut mengatakan bahwa mereka pernah mendengar tentang hikmat. Tetapi, Allah tahu dengan pasti di mana tempat hikmat itu. Karena Allah memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di bawah langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan menentukan batas lautan. Ketika ia mengatur hujan dan menyediakan jalan untuk petir. Ketika itulah, ia melihat hikmat itu dan memberitakannya kepada semua yang rela mendengar. Ia menetapkannya dan menyelidikinya dengan teliti. Inilah yang dikatakan Allah kepada segenap umat manusia. Perhatikanlah, takut serta hormat kepada Allah itulah hikmat yang sejati. Meninggalkan kejahatan itulah pengertian yang benar.